Hasil kualifikasi MotoGP Spanyol hari ini, Mark Marquez diubar murid Rossi di trek basah Sirkuit Jerez Setelah pecahkan rekor Sirkuit Jerez, Francesco Bagnaia waspadai 5 pembalap di MotoGP Spanyol Rossi panas, Mark Marquez akan bergabung ke Aprilia, usai MotoGP 2024 Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini Mark Marquez menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 Ini merupakan pole position pertama pebalap Spanyol tersebut bersama Gresini Ducati Berlangsung di Sirkuit Jerez, Sabtu 27 April, Franco Morbideli menjadi yang tercepat dalam sesi pertama dengan catatan waktu 1 menit 47,887 detik Brad Binder berada di belakangnya dengan selisih waktu 0,062 detik Keduanya lolos ke sesi berikutnya Mark Marquez memulai sesi kedua dengan baik, usai menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 48,016 detik Binder lalu melampaui catatan itu dengan torehan 1 menit 47,807 detik Di sisa waktu kurang dari 3 menit, Marco Bezzecki merangsat ke peringkat teratas dengan raihan 1 menit 47,044 detik Namun di sisa waktu kurang dari 2 menit, Marquez kembali naik ke posisi pertama dengan 1 menit 46,773 detik Pada akhirnya tak ada yang mampu menyelip catatan tersebut hingga sesi kualifikasi berakhir Marquez meraih pole position ke-93 dalam karirnya di musim ini Bezzecki harus puas berada di posisi kedua dan Jorge Martin melengkapi baris grid terdepan Binder berada di posisi keempat, disusul Fabio di Gian Antonio dan Alex Marquez di peringkat 5 dan 6 Juara bertahan Francesco Bernaya menempati posisi ketujuh diikuti dua pebalap Italia lainnya Morbidelli dan Bastianini di posisi 8 dan 9 Pedro Acosta yang sempat mengalami crash harus puas berada di urutan 10 Melengkapi baris keempat adalah duo Aprilia, Maverick finalist, dan Alex Espargaro Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 hari ini 5 pebalap yang diwaspadai Francesco Bagnaya di MotoGP Spanyol 2024 Di antaranya ada Mark Marquez hingga murid Valentino Rossi Yah, gelaran MotoGP 2024 akan berlanjut pada akhir pekan ini Ada balapan seru akan digelar di sirkuit jeres Spanyol pada minggu 28 April 2024 malam waktu Indonesia Barat Jelang balapan itu juara dunia MotoGP 2023 Francesco Bagnaya membeberkan 5 nama pembalap yang diwaspadainya Mereka adalah Mark Marquez, Jorge Martin, Maverick finalist, hingga murid Valentino Rossi Seperti Franco Morbidelli dan Marco Bezzecki Nama Martin, Marquez, dan finalist memang tengah jadi sorotan karena terus tampil gacor di awal musim ini Marquez sendiri sudah dua kali naik podium tetapi hanya di sesi sprint race, bukan pada balapan utama Sementara finalist, dia sukses besar dalam balapan seri sebelumnya yang bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2024 Di sana dia menyapu bersih kemenangan di sesi sprint race dan juga balapan utama Tetapi keberadaan nama Morbidelli sejatinya mengejutkan Sebab dia gagal tampil apik di awal musim MotoGP 2024 ini bersama tim barunya Pramac Ducati Di sini di Jerez terdapat banyak pembalap yang cepat dan perbedaannya kecil Ujar Bagnaya dikutip dari Motosan Sabtu 27 April 2024 Jika saya harus menyebutkan beberapa diantaranya, saya akan menyebutkan Maverick, Marquez, Morbidelli, dan Bezzecki selain Martin lanjutnya Faktanya adalah beberapa menggunakan tipe berbeda, oleh karena itu sulit untuk membandingkannya, tukas Bagnaya Di sisi lain, Bagnaya berhasil memecahkan rekor waktu di sirkuit Jerez selama sesi latihan MotoGP setelah FP1 berakhir pada Jumat 26 April Dalam sesi latihan tersebut, Bagnaya mencatat waktu putaran baru yang luar biasa yakni 1 menit 36,025 detik Meskipun banyak pembalap yang bertukar-tukar posisi terata selama sesi latihan Namun Bagnaya berhasil menonjol dan mencatat waktu tercepat di akhir sesi Pindahnya Marquez ke squad si merah Borgo Panigala langsung menunjukkan sinyal bahwa sang juara dunia 8 kali itu memang belum habis Faktanya memang Honda yang sedang terperuk sehingga performa dan kebangkitan Marquez setelah bangkit dari badai cedera sulit terlihat Hasil-hasil impresif telah ditunjukkan Marquez di awal musim MotoGP 2024 dengan mengemas 2 kali podium runner up sprint di Portugal dan Amerika Bahkan di MotoGP Spanyol 2024 pekan ini Sesi latihan bebas pertama Marquez langsung berjalan positif setelah dia sempat nangkring di posisi pertama sebelum finish di posisi kedua Karena kalah selisih beberapa per 10 detik dari sang adik Alex Marquez Kegacoran Mark Marquez di awal musim langsung membuat bursa transfer pembalap MotoGP panas sebab kontraknya di Gresini cuma 1 musim Sempat ada spekulasi bahwa Marquez bisa saja ditarik ke tim utama Ducati yang berarti sama saja menyingkirkan opsi pabrikan Italia untuk memboyong Jorge Martin atau Bastian ini Namun di sisi lain muncul pula rumor lain tentang kemungkinan Marquez merapat ke Aprilia Menanggapi rumor tersebut Maverick Vinales yang saat ini tercatat sebagai rider terbaik pabrikan Noale dengan koleksi 1 gelar juara dan 2 podium sprint menjawabnya dengan santai Vinales tidak takut jika kursinya dilebut oleh siapapun termasuk Marquez sebab dia sendiri akan membuktikan bahwa dia layak untuk bertahan di Aprilia Ketika saya mendengar rumor ini itu artinya kami sedang melakukan pekerjaan yang baik kata Vinales dikutip dari Speedwick Tapi firasat saya lebih melihatnya tetap di Ducati tandas pembalap asal Spanyol itu Setiap balapan yang bagus menempatkan posisi kami pada posisi yang lebih baik dan kami juga harus terus mengembangkan diri Saya ingin mengubah sesuatu membuat gebrakan Jelas akan ada tantangan besar di Pedek, kami membuat sejarah di Austin dan sebagian besar orang-orang ikut senang Saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya kecuali mungkin saat Valentino menang katanya Vinales juga menegaskan bahwa meski dia kini sudah berusia 29 tahun bukan berarti dia merasa tua Dia yakin musim ini adalah momen emasnya untuk bersinar bersama Aprilia dan membuktikan diri bahwa dia layak untuk terus dipertahankan Saya tidak terburu-buru soal kontrak kata Vinales Saya ingin lihat apa yang dilakukan yang lainnya Masih Morifola mungkin ingin saya segera menandatanganinya Umur saya 29 tahun tetapi saya merasa muda Saya masih punya cukup waktu Saya hanya ingin terus berada di sini fokus dan tampil baik di setiap akhir pekan balapan Ucapnya Pembalap debutan kebanggaan Masaron, Pedro Acosta tak henti-hentinya membuat kejutan Dia menjadi satu-satunya pembalap KTM yang langsung lolos ke Q2 setelah hari pertama yang sangat produktif di MotoGP Spanyol Acosta juga menjadi satu-satunya pembalap KTM yang tidak terjatuh sementara Brad Binder, Jack Miller, Dani Pedrosa dan Augusto Fernandez sempat terjatuh Binder pasti akan lolos ke Q2 jika dia tidak terjatuh kata Acosta setelah sesi berakhir seperti diwartakan Motorsport Kami pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik, kami menjalaninya dengan tenang dan tanpa terburu-buru Itulah yang membunuh saya di tahun pertama saya di Moto2 yang saya alami Yang menarik adalah Acosta sempat mengekori Pedrosa untuk waktu yang lama, tujuannya sudah pasti untuk belajar dari yang terbaik Ketika Anda berada di belakang yang terpilih, Anda terkagum-kagum melihat bagaimana dia membawa motor Kemahiran yang dimiliki Dani adalah sesuatu yang belum terlihat selama bertahun-tahun Pengetahuan yang begitu dia internalisasikan Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan Belajar darinya dan meningkatkan semangat diri kita sendiri Jelasnya, hari kedua nanti akan sangat penting untuk menentuan start dalam kualifikasi juga akan ada sprint Kami akan menunggu untuk melihat bagaimana hari akan terbit Mereka memperkirakan akan turun hujan Di Qatar, kami tidak buruk dalam cuaca basah Tapi kami harus melihat bagaimana keadaan kami di sini Demikian Sang Ruki menyimpulkan